Nah apa namanya ke depannya ya semoga doain terus jadolnya sampai maut memisahkan ya Randy dan Lady Rujuk Mama Ami doakan sampai maut memisahkan JJ di nyinyiri netizen seluruh Indonesia Raffi Ahmad kuatkan begini Gabar perselingkuhan Shana Sadika dengan Randy Kiarnet belakangan memang menjadi heboh Menjadi berita terpanas di media sosial Berbeda dengan Lady Nayuan yang gugat cerai sang suami JJ suami Shanas justru memaafkan Beda reaksi sang pasangan pun sempat bikin netizen geram Tak sedikit pula yang menilai JJ sosok pria yang tidak tegas Setelah gonjang gancing rumah tangganya Lady dan Randy mendapatkan musibah yang nyaris memisahkan keduanya di dunia Di momen tersebut seolah menjadi hikmah tersendiri Randy menyadari bahwa Lady Nayuan lah orang yang ia cintai Merinding di malam itu pria 35 tahun itu teriak memeluk sang istri yang setengah tak sadar Pasca musibah yang terjadi Lady pun akhirnya juga menyadari ia membutuhkan sosok pelindung Kebersamaan keduanya pun menyiratkan sinyal-sinyal Rujuk Disebut keduanya sudah berkonsultasi dengan pendeta dan Rujuk kembali Mama Ami pun ikut bahagia mendoakan agar sampai maut memisahkan Gagara perilaku Shanas tak hanya JJ yang tersakiti Namun juga hampir membuat rumah tangga Lady dan Randy hancur Sebagai ibu Nas Shanas Nyatanya Mama Ami memberikan respon tak terduga Mama Ami mengaku tak pernah membela anak Jika pada rumah tangga mereka ada masalah Ia sudah yakin Kalau yang salah memang anaknya itu Kini melihat hubungan sang putri dengan JJ kembali harmonis Mama Ami mengaku bahagia Dan meminta doa agar bisa sampai maut memisahkan Tentu saja doa Mama Ami pastinya juga ditujukan untuk Randy dan Lady Nayuan Sementara itu JJ Kovina mendapatkan banyak komentar nyinyir setelah memutuskan terjun ke dunia politik Pasca perselingkuhan sang istri Raffi Ahmad sang kakak menyebut keputusan JJ Kovina maju ke politik Gagara sang istri yang selingkuh Raffi menuturkan kalau perselingkuhan Shanas Membuat JJ kini semakin dipandang sebelah mata oleh publik Iya banyak netizen yang berkomentar JJ urus istri saja tak bisa Bagaimana mengurus rakyat Melihat komentar-komentar nyinyir dari netizen Raffi Ahmad sebagai sang kakak Menguatkan JJ Melihat adik ibarnya dihujat Raffi pun menguatkan dan meminta JJ tak usah mendengarkan kata orang